Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 13. Ko Aiji menerjang dengan kokoh, tidak cepat namun tidak lambat dengan jurus Hong Hwi Ming Ming, angsa terbang gelap-gelap. Pada saat itu dengan tiba-tiba dia menerjang dan berusaha menotok jalan darah di lengan kanan dan jalan darah di pundak nonasie. Dengan sebat si gadis bergerak menyambut dengan jurus Kim Sih Jawa, benang emas melilit pergelangan tangan, dan ketika pukulan Ko Aiji dia terima, tiba-tiba dia menghentak dengan jurus Kim Kong Che Kiam, arhat menekan pedang. Jurus tersebut adalah salah satu tipu cemerlang dari ilmu Tu Im Chi Hing, tetapi meski berhasil mengagetkan Ko Aiji, gadis itu sendiri pun tidak kalah terkejut. Mengapa? Karena entah bagaimana, dari tubuh Ko Aiji keluar daya hisap yang cukup kuat sehingga dia kehilangan sepersekian detik untuk bertahan baru mengebut dengan tenaga lunak. Pada akhirnya, kalau Ko Aiji terkejut dengan hentakan lawan yang seperti tak bertenaga namun tiba-tiba penuh tenaga dan baru dapat dijinakannya dengan mengalihkan tenaga serangan hawa lunak itu dengan Menggunakan ilmu Pou Tei E Pwe E Apsian Sinkang, maka Nonasie kaget karena ternyata Ko Aiji cukup sigap dan mampu memunahkannya, bahkan mampu membuatnya terseret nyaris setengah langkah karena juga tidak siap dengan kemujijatan Ko Aiji. Setelah episode itu, keduanya kini saling pandang dengan metusiaga dan sigap. Keduanya kini saling mengerti dan menyadari bahwa mereka sudah bertemu lawan yang sangat tangguh dan belum tentu siapa yang akan dapat menangkan pertarungan tersebut. Tetapi yang pasti, keduanya kini mulai tumbuh sikap saling menghormati karena menemukan kenyataan lawan sungguh-sungguh hebat. Yang untung adalah Ko Aiji. Karena melawan barisan Lohantin dan kakek Siu Pichong, dia seperti menemukan teman berlatih yang tepat dan mampu memancing penguasaan yang lebih dalam atas ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Terutama melatih kemampuannya dalam menakar penggunaan tenaga Iwakang manakala mendorong ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Melawan Nonasye tanpa pengalaman tarung sebelumnya, pasti akan membuatnya dalam keadaan repot, keteteran dan terdesak hebat. Penasaran karena sedikit di bawah angin akibat sempat terseret sedikit oleh hentakan tenaga Ko Aiji yang bersifat menghisap. Nonasye menjadi murka. Dia memasang pancingan dengan jurus langcin liusah, ombak menderu pasir mengalir, di mana serangannya terlihat berbahaya namun memiliki sejumlah lubang untuk dapat diserang lawan. Dan dia menjadi senang karena pada saat itu benar saja Ko Aiji menghindar sambil mendesak balik dengan dua jurus beruntun, yakni jurus Hui Hang Soh Liu, angin puyuh menyapu pohon, disusul jurus Fing Lan Cie, bersandar dipagar mengirim kenangan. Jurus pertama merupakan jurus pemunah serangan palsu Nonasye, yakni dengan memukul ke samping lengan lawan, dan begitu Nonasye menggeser kakinya dua langkah untuk memunahkan tenaga hentakan Ko Aiji, segera jurus kedua menghambur dengan mengarah kedua pundak Nonasye. Tetapi dengan cepat, Nonasye Lan In bergerak dengan gerak melingkar, perlahan seperti sedang mengumpulkan tenaga dalam gerakan Cho Aheng Semchun, ular melingkar di musim semi. Sedetik kemudian kedua lengannya bergerak indah menyambut lengan Ko Aiji yang memukul ke arah pundaknya. Kecepatan gerak mereka luar biasa, karena semua berlangsung dalam hitungan kurang dari sedetik. Bukannya menghindar, Ko Aiji justru melanjutkan serangannya sehingga saling melibas dengan gerakan menarik atau menyambut dari Cie Lan In. Tetapi ada yang tidak bisa dari Cie Lan In sejak awal, yakni bahwa Ko Aiji bukan hanya menguasai ilmu To'ap Pan Yuhian Kang, tetapi juga menguasai ilmu mujijat lainnya yakni Pou Te'e Pweyap Sian Sinkang. Iwa Kang kedua ini boleh dikata mampu mengisi beberapa kemujijatan lain dan melengkapi apa yang sudah dimiliki Ko Aiji. Itulah sebabnya, ketika Cie Lan In mengandalkan tenaga Bian Kang, tenaga kapas, untuk justru balik melontarkan pukulan mengandalkan kekuatan Ko Aiji, dia keceleh. Karena Ko Aiji pada saat yang sama justru melakukan tipu yang sama dengan ketika mereka berdua bertarung malam sebelumnya. Serangan pertama yang disambut Cie Lan In lebih lemah meski bukan kosong, dan ketika gadis itu menyambutnya dan kemudian ingin membalikannya, tibalah serangan kedua yang jauh lebih kuat. Cie Lan In yang tidak menyangka strategi Cerdik Ko Aiji ini terkejut setengah mati. Tetapi, untungnya dia memang masih lebih berpengalaman dibandingkan dengan Ko Aiji dalam pertempuran yang sesungguhnya. Pertama, dia memang mulai merasa curiga ketika serangan pertama Ko Aiji terhitung lemah atau kurang bertenaga, padahal dia sudah tahu sampai di mana kekuatan Ko Aiji setelah mereka bertempur lama. Fakta ini sudah membuat Cie Lan In curiga dan benar saja, kecurigaannya terbukti dan membuat dia masih memiliki waktu sepersekian detik untuk dapat melesat ke atas. Akibatnya, hanya rambutnya yang terbang meneru ke belakang tersambar angin pukulan Ko Aiji yang lebih bertenaga. Dan lebih untung lagi, keadaan runyam Cie Lan In tidaklah serta merta dimanfaatkan oleh Ko Aiji untuk memburunya dengan menyerang lebih gencar guna mendapatkan serta mengejar kemenangan. Sebaliknya, Ko Aiji menunggu sampai Cie Lan In benar-benar berdiri tegak dan kokoh kembali sambil terus-menerus memandanginya dengan metu yang nyaris tak menyorotkan emosi. Tidak ada rasa menang sedikitpun dari sikapnya yang tetap biasa saja. Tetapi Cie Lan In sudah menjadi murka. Tiba-tiba lengannya bergerak dan tak lama kemudian sudah tergenggam sebatang pedang berwarna kebiruan, yakni sebuah pedang pusaka kenamaan yang dikenal orang dengan nama pedang pusaka naga kayangan, Tian Leong Pokiam. Begitu mengeluarkan pedang itu, barulah sebagian besar sadar jati diri Cie Lan In. Amitabha, benar, dia muridnya Lam Hei Sini, berbisik Hoat Bursiansu, bisik antara kaget, takjub dan heran melihat murid Lam Hei Sini berada di kuil mereka dan konon untuk memberikan bantuan bagi mereka. Bisikan ini sayangnya tidak ada selain mereka berdua, Hoat Bursiansu dan Hoat Kekhwasyu, yang berbicara atau saling berbisik satu dengan lainnya. Amitabha, engkau benar Ji Suheng. Sementara itu di Arna, Sialan In yang sudah memegang sebatang pedang pusaka berwarna kebiruan seperti pakaian yang dikenakannya, sudah berdiri gagah sambil kemudian memandang Koai Ji dan berkata, Keluarkan senjatamu, aku mengaku kalah jika bertangan kosong. Tetapi aku akan sanggup mengalahkanmu jika menggunakan senjata. Apakah benar-benar perlu kita berdua menentukan hasil pertempuran kita ini dengan pertarungan hidup Matinona? Tanda tanya. Apakah engkau takut tanda tanya pernyataan atau pertanyaan yang membuat Koai Ji yang juga masih berdarah panas menjadi penasaran? HMMM, tidak ada kata takut di kamusku Nona, hanya saja, sayang sekali karena kita mestinya menyelesaikan urusan Sialim Sye. Langkai dulu mayatku jika engkau mau melakukannya, ayo, mana senjatamu jika engkau memang tidak takut? Engkau sungguh sombong Nona, baik majulah, aku akan melayanimu dengan tangan kosong. Jangan ragu menyerangku nantinya. Apakah engkau takut menghadapiku dengan senjata tanda tanya? Tidak, sedikitpun aku tidak takut menghadapimu dengan senjata. Tetapi aku memang tidak pernah berlatih menggunakan senjata. Karena itu, majulah, aku masih mampu meladenimu dengan senjatamu sekalipun. Baiklah, banyak orang menjadi saksi jika engkau memintaku menyerangmu dengan menggunakan senjataku. Kuharap engkau tidak menyesal nantinya. Silahkan Nona, aku menunggu seranganmu. Meskipun terlihat tetap tenang, tetapi pada dasarnya Koaiji sudah mulai mengerahkan kekuatan iwakangnya sambil berkonsentrasi penuh. Pada saat seperti ini, dia merasa harus atau wajib menggunakan pengetahuannya atas sumber dan pokok gerakan manusia berhubung lawan menggunakan senjata tajam. Sampai detik itu, Koaiji masih belum cukup memahami hingga di mana tingkat kekuatan iwakangnya meski suhunya. Pernah menjelaskan kepadanya tempoh hari. Tetapi, langsung. Berada di arena pertempuran dan menghadapi lawan hebat yang menggunakan senjata membuat Koaiji sedikit goyah. Tetapi, jelas dia tidak takut dan bahkan kini sudah siap. Tanpa ada seorang pun yang tahu, Koaiji sudah mengerahkan hawa hikang pelindung badan, sebuah hikang istimewa khas Yau Lim Sye. Yakni hikang yang mulai dikuasainya secara otomatis pada tahun ke-8 dia berlatih dengan suhunya, Kim Kong Puh Wai Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak. Ketika sebagian besar hawa sakti dalam tubuhnya mulai melebur ke tangtian dan dia sanggup menguasai Toap Pan Yohian Kang, perlahan-lahan hawa hikang itu mulai terbentuk. Semakin banyak hawa itu melebur dan semakin kuat penguasaannya atas Toap Pan Yohian Kang, semakin kuat pula hawa sakti itu terbentuk. Dapatlah dibayangkan bagaimana kecepatan Koaiji dalam berlatih ilmu Iwakang yang sebetulnya adalah karena paduan antara tenaga pukulan dua tokoh dewa yang mengeram dalam tubuhnya dan dimasak oleh pil mujijat Butehwesio, tokoh dewa yang lainnya lagi. Maka ketika suhunya mulai mengajar mengumpulkan Iwakang, dia melakukan bersamaan dengan upaya meleburkan Iwakang dalam dirinya yang sudah bertumbuh berpuluh atau beratus kali lipat itu ke dalam tantian. Bahkan ketika akan memulai belajar ilmu silat, semua jalan darah vital untuk berlatih silat dan Iwakang sudah dapat ditembusi semua. Itulah sebabnya, meski hanya dalam jangka waktu dua tahun, sebetulnya Koaiji boleh dibilang sudah mengumpulkan hikang mujijat itu untuk latihan setara dengan 20 tahun. Karena itu, Hawa hikang tubuh yang tak teracuni dan terlukai khas Iwakang puncak Siaulim Sia, sebetulnya sudah sangat tinggi tingkat dan kekuatannya dalam tubuh Koaiji. Tetapi, menghadapi Sialan In, Koaiji masih belum cukup menyadari kemampuan mujijatnya ini. Meski demikian, bukan berarti dia takut. Karena Koaiji masih memiliki beberapa andalan lain yang dijadikannya sandaran dan harapan untuk menahan atau bahkan mengalahkan nona Sialan In. Meski untuk mengalahkan gadis itu, Koaiji merasa berat dan juga tidak sampai hati. Selain memang, dia sendiri sadar jika teramat sulit untuk mengalahkan gadis sakti seperti Sialan In ini. Koaiji kini sudah siap dan menjadi lebih siap ketika melihat gaya pembukaan Sialan ini agak berbeda dengan gerakan ilmu pedang tionggoan rata-rata. Gayanya lebih mirip dengan gaya tiantok dengan mengangkat pedangnya sejajar dada untuk kemudian diarahkan kepadanya. Sementara tatap mati Sialan In terlihat tenang namun penuh percaya diri dan yakin akan apa yang akan dan sedang dilakukannya. Posisi dan ketenangan seperti ini yang justru berbahaya dan membuat Koaiji makin meningkatkan kewaspadaannya. Dia sadar, serangan Sialan In mestinya berbahaya dan karena itu, dia berkonsentrasi penuh dan waspada. Awas serangan. Bukanlah teriakan, tetapi hanya seperti bisikan yang terbawa semilirangin. Begitu pun membuat Koaiji semakin awas dan melihat bagaimana kini lengan kanan Sialan In bergerak pergelangannya dan pedang kemudian melesat meninggalkan tubuh dan badan Sialan In dan terbang mencari sasarannya. Hebat, ini bukankah ilmu pedang terbang? Sungguh hebat nona itu jika demikian, desis Koaiji dalam hati. Tetapi karena sudah sangat siap, Koaiji memutuskan untuk mengandalkan tiga ilmu geraknya sekaligus. Ilmu langkah Tianliong Pet Tian atau Naga Langit berubah delapan kali yang membuat gerakan-gerakannya tak terduga. Liapinsut, Ginkang mengejar awan, andalannya untuk bergerak keringan dan cepat serta ilmu Tianliong Seng Tian, Naga naik ke langit, untuk lompatan-lompatannya. Selain itu, Liap pun ikut mengandalkan pemahamannya atas gerak dan kemungkinan gerakan lawan untuk menambah kewaspadaannya. Maklum, Suhaunya pernah berpesan bahwa ilmu pedang terbang hanya dapat dimainkan. Orang yang sudah memiliki kekuatan dan kemampuan istimewa. Sempurna dalam Ginkang dan sudah memiliki kekuatan iwakang yang juga lebih dari memadai, melebih kemampuan tokoh-tokoh tingkat satu. Ko Aiji tahu bahwa tingkat ilmu pedang terbang hanya dikuasai oleh tidak lebih dari tiga tokoh semata, dan dua diantaranya adalah Tianho Atosu dan Lem Hei Sini. Tianho Atosu dan murid perempuannya Tio Lian Chu sudah dikenal Ko Aiji, apakah gadis ini adalah murid Lem Hei Sini? Entahlah, karena Ko Aiji memang sama sekali tidak mengenalnya. Tetapi, sangat mungkin dia ini murid Lem Hei Sini, karena ilmu pukulan dan dasar gerakan ilmunya mirip dengan dirinya sendiri, dan dipastikan berakar pada ilmu silat keluaran pintu perguruan Siaulim Sie. Aceh, itu sebabnya dia berkata harus membantu Siaulim Sie, sama denganku, pikir Ko Aiji. Tapi saat itu, dia tidak boleh terganggu dengan urusan lain dan karenanya berkonsentrasi penuh untuk menerima serangan maut dari Sialanen. Luar biasa serangan Sialanen. Pedangnya menyambar dengan kecepatan tinggi dan langsung menusuk tajam ke arah Ko Aiji. Tetapi, Ko Aiji yang tahu dengan kehebatan pedang terbang bergerak dengan langkah-langkah aneh dan didukung dengan daya gerak liap pinsut. Meski tidak mampu mengimbangi kecepatan mujijat dari Sialanen tetapi lebih dari cukup untuk membuat Nona manis itu kerepotan karena teramat sukar untuk mengantisipasi kemana Ko Aiji akan bergerak. Karena itu, sepasang lengan Sialanen akhirnya bergerak-gerak cepat dan sebagai akibatnya pedang pusakanya berkilat-kilat kebiruan menyambar-nyambar ke arah Ko Aiji. Inilah ilmu Hwi Sian Hwi Kiam, pedang terbang memutar, yang digerakan dengan jurusop kemiya opok ciet, kucing galak menubruk tikus. Kelihatannya pedang pusakakayangan mengejar-ngejar kemanapun Ko Aiji bergerak dan selalu mengancamnya, apalagi karena pedang itu digerakan dari kejauhan lewat sepasang lengan Nona Sialanen. Tetapi, baik Ko Aiji maupun Sialanen sadar bahwa hanya sejauh itu yang dapat dilakukan. Karena pada kenyataannya, selain sulit untuk mengejar Ko Aiji yang memiliki banyak sekali teknik langkah mujijat dan sulit dijajaki Sialanen, juga jikapun lolos, Ko Aiji memiliki ilmu yang mampu membelokan terjangan pedang tersebut. Ko Aiji yang sudah menduga Sialanen datang dari Laut Selatan sekaligus menduga bahwa pedang itu adalah pusaka langkah milik penghuni Lautan Selatan. Karena itu, Ko Aiji tidak berani menotok atau menghantam langsung pedang itu di sisi tajamnya, tetapi memilih sisi datarnya untuk menutuk atau memukul atau menghantam guna membelokan arahnya. Tetapi ilmu Hwi Sian Hwi Kiam, ilmu pedang terbang memutar, memang mujijat dan sudah menghentak serta merontokan yali banyak orang. Bahkan pun kakek Sia Pichong kaget melihat tingkat kepandaian Sialanen yang ternyata jauh dari perkiraannya. Sungguh tak disangkanya jika Nona itu bahkan sudah mencapai tingkat yang setinggi itu, dan rasanya sudah tidak berada di bawah kepandaiannya sendiri untuk saat sekarang ini. Karena itu, dia mulai berharap Sialanen dapat segera dengan cepat untuk membereskan Ko Aiji. Bahkan, secara sembunyi-sembunyi dia menyiapkan senjata rahasia untuk membantu Sialanen pada waktu yang tepat. Tetapi, dengan keadaan pertempuran yang demikian dasyat meski Sia Pichong tahu keadaannya tidak membahayakan Ko Aiji, agak sulit dia menemukan celah melepas senjata rahasia membantu Sialanen. Selain itu, Ko Aiji bergerak dengan arah yang sangat sukar untuk diantisipasi dan diperdiksikannya. Karena itu, dia menonton saja dan menanti saat yang tepat untuk melepas jarum rahasia yang terbuat dari tulang seekor ikan beracun dari Laut Timur. Bukan hanya Sia Pichong seorang, tetapi bahkan Ho Aiji Bursiansu dan Ho Aiji Kek Ho Sio beserta Ho Sio Ho Sio Siulim. Sia angkatan Ho Aiji, semua terkejut melihat kemampuan Sialanen memainkan ilmu pedang terbang. Tetapi, mereka semua, khususnya Ho Sio Ho Sio Siulim Siye yang memang angkatan tertinggi di Siaulim Siye, dapat melihat bahwa dasar-dasar gerak Tatmosin Kiam jelas sekali di sana. Dan mereka semakin teriakinkan bahwa gadis yang lihai dan cantik luar biasa itu mestinya adalah murid pewaris dari Lem He Sini. Dan tokoh dewa dari Lautan Selatan itu justru memang punya hubungan khusus dengan kuil Siaulim Siye. Tetapi, yang membuat mereka terkejut dan terus bertanya-tanya adalah, siapa gerangan Ho Aiji atau Tian Liyong Ho Aijiap itu? Mengapa dasar-dasar ilmunya sangat mirip dengan Sialanen dan demikian banyak unsur-unsur Siaulim Siye meski sudah jauh lebih variatif dibanding dengan Sialanen? Tetapi, lebih dari keheranan itu, mereka kagum bukan buatan melihat bagaimana caranya Ho Aiji melawan ilmu pedang terbang yang sudah begitu melegenda di Rimba Persilatan. Mereka bahkan sama sekali tidak menduga sebelumnya jika akan dapat menyaksikan ilmu silat rahasia itu di kuil Siaulim Siye. Dan lebih hebatnya lagi, ternyata ilmu yang begitu melegenda tersebut dapat ditandingi orang lain di depan matu dan hidung mereka. Kembali ke pertarungan Sialanen dan Ko Aiji. Melihat betapa ilmu mujijat Hui Sian Hui Kiam dapat ditandingi lawan dan tidak mendatangkan keuntungan sedikitpun buat dirinya, Sialanen menjadi panas hati. Dia mulai mempertimbangkan untuk melepas ilmu pamungkasnya yang sayangnya masih belum dikuasainya secara sempurna. Alasan mengapa Sialanen menjadi pewaris Lem Hei Sini adalah karena bakatnya yang menonjol dibandingkan para sucinya. Dan Nona ini dilatih secara istimewa oleh Subonya hingga mencapai tingkat Senin Hap Kiam, badan menyatu dengan pedang, yang kemudian membuatnya mampu memainkan ilmu rahasia pedang terbang dan ilmu andalan Lem Hei Sini, yakni ilmu Kiam Jin Hip It. Pedang dan tubuh terhimpun menjadi satu. Ilmu rahasia dan kebanggaan Lem Hei Sini ini masih terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah model ilmu pedang terbang namun dengan manusianya ikut terbang bersama pedang dan menciptakan bahaya bukan hanya kecepatan pedang, tetapi juga serangan sebelah lengan yang bahkan memiliki ketajaman setajam pedang, namun dapat menotok dan melepas senjata lainnya. Bagian pertama dari ilmu rahasia ini sudah dapat dikuasai secara sempurna oleh Nona Sielan In, namun bagian kedua, yakni memecah tubuh dan pedang menjadi dua alat serang berbeda. Lain lagi, karena pedang yang dilepaskan terbang sendirian, harus didorong oleh satu kekuatan mujijat sehingga sanggup terus menyerang hanya oleh kekuatan sejenis telepati sehingga cenderung terlihat seperti ilmu sihir. Pada saat yang sama, kedua lengan si penyerang mampu menciptakan hawa pedang yang banyaknya tergantung kesempurnaan si penyerang. Lam Hei sini sendiri ketika terakhir munculkan diri di Tionggoan, sudah mampu menciptakan tiga hingga empat sinar atau hawa pedang yang ketajamannya bahkan melebih bahaya ketajaman pedang yang sebenarnya. Padahal hawa pedang itu adalah Iwakang yang dibentuk dan ditajamkan dengan kesempurnaan Iwakang mujijat Lam Hei sini, yakni hutmen siantian kikong. Jika bagian pertama sudah dapat dikuasai secara sempurna oleh Sielan In, maka bagian kedua masih belum sanggup digunakannya secara baik, atau bahkan masih mentah. Karena meski dia sudah mampu menciptakan dua hingga tiga hawa pedang, tetapi kekuatan Iwakangnya masih belum sanggup melambari jurus pedang terbang sendirian hingga sepuluh jurus. Padahal, Lam Hei sini mampu mengendalikan atau tepatnya mendorong pedang tersebut terbang sendirian hingga dua puluh lima jurus pada saat kemunculannya yang terakhir kali. Tetapi, waktu sepersetian detik yang digunakan Sielan In untuk mempersiapkan diri apakah menggunakan ilmu rahasia perguruannya atau bukan, sudah dimanfaatkan dengan cepat oleh Ko Aiji. Pada saat itu, karena memperhatikan keselamatan Kuil Siau Lim Sie, kewaspadaan Ko Aiji sungguh patut dikagumi. Dia masih mampu dan dapat melacak pergerakan banyak orang lain di luar Kuil Siau Lim Sie yang bayangan mereka yang cukup banyak sempat tertangkap olehnya ketika meloncat ke udara. Dan yang membuatnya kaget adalah, mereka adalah kelompok utusan pencabut nyawa dalam jumlah yang cukup besar. Dia tidak mampu menghitung karena terus dicecar oleh Sielan In dan tidak boleh membagi konsentrasi. Tetapi, pergerakan kelompok penjahat mengkhawatirkannya. Dan karena itu, dia lebih cepat sedetik untuk ambil keputusan dibandingkan dengan Sielan In yang masih menimbang sebelum melepas serangan dengan ilmu rahasia pendekta sakti Laut Selatan. Pada saat sepersekian detik sebelum Sielan In menyerang kembali, Ko Aiji yang melihat gelagat yang kurang baik segera bertindak cepat. Dia tidak menunggu pedang terbang kembali mencecarnya, tetapi dengan cepat menerjang dengan gerakan bagian menyerang dari ilmu langkah Tianliong Pet Pian Dan. Kemudian mengancam Sielan In dengan jurus-jurus Sem Hoan Toh Goat, tiga lingkaran menutupi bulan, dari Ciliong Chi Hoat, ilmu mengekang naga. Totokan-totokan mujijat menghambur dan mengancam beberapa titik sekalian dan membuat Sielan In mau tidak mau harus bergerak bertahan. Pada saat itu, dengan cepat Ko Aiji bergerak dengan ilmu Sem Hang In Im Chiang, tiga pukulan angin dan mega, salah satu ilmu yang digabung dari Tian Hoa Toh Su dan Bu In Sin Leong, suhunya. Dia mengejar Sielan In dengan jurus Gin Ho Heng Tan, sungai perak melintang, dikombinasikan dengan jurus Huipok Liu Chua, air terjun mengalir. Jurus pertama memojokkan Sielan In untuk tidak bergerak menyerang dan gerakan kedua, menyerang Sang Gadis dengan pukulan dan totokan beruntun dan memaksa Sielan In untuk mundur dengan gerakan yang cepat dan gesit luar biasa. Pada saat itu, Ko Aiji berkata dengan ilmu menyampaikan suara. Nona, lohu bukanlah musuh, justru sedang membantu Siaw Lim Sie yang Chiang Bujannya sudah dibunuh penjahat. Dan para penjahat menekan dengan Chiang Bujian Boneka, tokoh tua yang sudah lama menghilang dan mereka kuasai pikiran dan semangatnya melalui ilmu sihir. Lawan sudah akan bergerak, jika engkau terus menyerangku, keselamatan kuil Siaw Lim Sie tidak dapat terjamin lagi. Siapa engkau tanda tanya bagaimana aku dapat mempercayaimu? Aku menyerang penyihirnya, engkau menjaga agar Chiang Bujian Boneka itu tidak mengeluarkan perintah menyuruh para murid Siaw Lim Sie menyerang kita. Tetapi, Ko Aiji mulai merancang rencananya, pihak lawan justru sudah bertindak. Itu karena Sialan In masih belum percaya sepenuhnya. Hal ini memperlambat semuanya dan memberi peluang lawan bertindak lebih dahulu. Amitabha, para murid Siaw Lim Sie tangkah penjahat. Pada saat itu, Bu Sin Hwasyo yang sejak kedatangannya berdiri seperti orang yang tidak punya semangat dan matanya bercahaya kosong, terlihat memegang tanda kepercayaannya sebagai Chiang Bujian Siaw Lim Sie dan memerintahkan para Hwasyo Siaw Lim Sie untuk menyerang. Sambil berkata-kata, lengannya menunjuk Ko Aiji, tanda bahwa Ko Aiji atau Tian Liyong Ko Aihiap harus segera diringkus dan dijadikan tawanan. Perintah yang turun secara mendadak itu membuat semua kalangan tersentak hebat, dan awalnya para Hwasyo, terutama Angkatan Hoat, enggan untuk mengikuti perintah tersebut. Tetapi, sekali lagi terdengar bentakan. Amitabha, tangkah penjahat, ini perintah. Para murid Angkatan Hoat, terlihat saling pandang dan kemudian menganggukan kepala satu dengan yang lain dan kemudian berkata, Amitabha, menurut perintah. Melihat keadaan dan perkembangan terakhir, Ko Aiji mengeluh, acah, terlambat. Memang terlambat karena pada saat itu kelima Hwasyo Angkatan Hoat, yaitu masing-masing Hoat Bun Siansu, Hoat Kek Hwasyo, Hoat Kong Hwasyo, Hoat Ho Hwasyo dan Hoat Leng Hwasyo sudah maju mengurung Arna. Meskipun mengerti bahwa kelimanya bergerak karena pengaruh Chiang Bujin Boneka, tetapi Ko Aiji paham bahwa Xiao Lim Sie memang punya aturan ketat. Karena itu dia tidak menyesalkan majunya tokoh-tokoh utama Xiao Lim Sie ini, tetapi kagum terhadap bagaimana mereka begitu fanatik dengan aturan yang berlaku di lingkungan Xiao Lim Sie. Menghadapi mereka berlima bukan sesuatu yang terlampau berat bagi Ko Aiji, tetapi persoalannya adalah bagaimana dia menguasai Chiang Bujin Boneka agar tidak menghadirkan kekiseruhan yang semakin besar. Repotnya, dia harus mengalahkan Siu Pichong dan si kerudung merah yang belum pernah bergerak sejak tadi dan justru yang memegang kunci dalam menguasai Busin Hwasyo, Chiang Bujin Boneka yang dikuasainya dengan ilmu sihir. Padahal mencapai mereka, dia harus menundukkan kelima Hwasyo angkatan Hoat yang kini sedang mengepungnya secara ketat. Di pihak lain setelah berdiri serius dan sempat kebingungan melihat perkembangan yang terakhir, terlihat wajah sesungguhnya dari Sielanen. Sungguh menawan, dengan tubuh yang ramping langsing dan wajah yang ayu mempesona, namun kini bercahaya sangat berwibawa setelah berdiam diri dengan serius. Tetapi, karena beranggapan yang lebih berhak adalah para Hwasyo Syaulim Sye, maka nona Sye akhirnya menyingkir ke samping dan memandang mereka dengan wajah serius. Sayang sekali, meski Ko Aiji sudah menjelaskan keadaan Syaulim Sye tetapi gadis itu sepertinya masih kurang yakin dan belum bertindak lebih jauh. Kelihatannya masih tetap terus menunggu dan belum begitu percaya dengan dirinya yang dicurigai gadis itu. Punya maksud buruk terhadap kuil Syaulim Sye. Karena Ko Aiji kemudian berkata dengan suara keras agar terdengar semua orang. Aku tahu, semua karena perintah Chiang Bujin Boneka yang dikuasai orang tersebut, tetapi jika kalian berkeras untuk mengerubutiku, masalah di kuil Syaulim Sye akan makin sulit untuk diselesaikan. Amitabha, tangkah penjahat itu. Terdengar kembali suara Bu Sin Hwasyo sambil mengangkat lencana pengenal dirinya yang terus dipegangnya sejak tadi. Amitabha, turut perintah. Sambil berkata demikian Bu Sin Siansu kemudian memandang keempat saudara seperguruannya dan kemudian berkata lirih. Maafkan kami. Ko Wonyo, serang si kerudung merah, dia yang menguasai Chiang Bujin Boneka itu dengan ilmu sihirnya. Huh, meski susah payah mengingatkan Sye Lan In, tetapi gadis itu hanya mendengu singkat dan sama sekali tidak mengikuti sorannya. Dan Ko Aiji pun akhirnya harus berkonsentrasi menghadapi kelima tokoh utama Syaulim Sye yang kini menyerangnya atas perintah Bu Sin Hwasyo. Tetapi, meski serangan mereka berat dan bervariasi, karena menggunakan ilmu yang berbeda-beda, segera Ko Aiji merasa bahwa mereka memberi dia keleluasaan untuk bergerak. Bukan apa-apa, sejak awal, Hoat Bun Siansu dan Hoat Kek Hwasyo masih bersangsi, tetapi melihat kemampuan dan keseriusan Ko Aiji membantu mereka, semua keraguan itu lenyap. Apalagi, jelas sekali mereka melihat jejak-jejak ilmu Syaulim Sye dalam setiap gerakan Ko Aiji, baik ilmu dasar maupun ilmu-ilmu pusaka yang dikeluarkan Ko Aiji melawan Syeul Pichong dan Sye Lan In. Mereka makin yakin bahwa Ko Aiji sedikit banyak memiliki hubungan dengan kuil Syaulim Sye, entah bagaimana hubungan tersebut. Sye Lan In yang memperhatikan pertarungan itu segera menemukan kejanggalan tersebut, dan membuatnya semakin keheranan. Siapa sebenarnya tokoh bernama Tian Liong Ko Aijiap itu? Mengapa banyak sekali kemiripan dalam dasar ilmu kami berdua bertanya di dalam hatinya? Sementara itu, Ko Aiji kembali melihat pemandangan yang makin membuatnya kaget setengah mati. Puluhan atau mungkin ada lebih seratusan utusan pencabutnya wakini mulai memasuki kuil Syaulim Sye. Apakah mereka akan menyerang tanda tanya demikian? Dia bertanya dalam hati. Tapi, apa boleh buat? Dia harus mengambil keputusan. Dengan cepat dia berbisik lirih kepada kelima hwasyosyaulim Sye itu. Para losuhau, maafkan, utusan pencabut nyawa sudah akan turun tangan, aku sangat khawatir bakal banyak korban yang jatuh. Aku akan menyerang si kerudung merah buat memutus penguasaannya atas busin losuhu, tolong halangin ona itu agar tidak mengganggu pekerjaanku, kita harus bergegas. Mendengar perkataan Ko Aiji dan melihat benar saja, ada banyak tokoh tak dikenal yang berada di halaman kuil Syaulim Sye, Hoat Bun Siansu dan Hoat Kek Hwasyo saling mengiakan. Dan Hoat Bun Siansu segera balik terbisik. Lakukan si cu, biar nonasie kami yang tangani. Mendengar persetujuan tersebut, Ko Aiji sangat gembira. Dan tiba-tiba dia bergerak dengan gerakan mujijatnya dalam gerakan liuim chasan, awan hitam menutupi bukit, gerakan-gerakan. Mujijat yang bahkan Sye Lansin dan Siupi Chong tak mampu mengikuti ke arah mana dia ingin menyerang. Tetapi, ujungnya tiba-tiba dia bergerak melampaui Hoat Ho dan Hoat Leng Hwasyo dan secara tiba-tiba dia bergerak ke arah si kerudung merah sambil menyerang dengan jurus Leng Miao Pousu, kucing sakti menerkam tikus. Sambil menyerbu dia membentak. HMMM penyihir busuk, engkau yang harus bertanggung jawab. Gerakan Ko Aiji boleh dibilang cepat, mujijat dan dengan jurus serangan berbahaya yang diambilnya dari ilmu Toto mengekang naga. Karena itu, dapat dibayangkan hebatnya serangan Ko Aiji. Tetapi, Siupi Chong dan Si Kerudung Merah memang hebat dan penuh pengalaman. Keduanya seperti sudah menduga sejak awal bahwa Ko Aiji akan menyasar mereka suatu saat, dan karena itu keduanya sudah sangat siap jika waktu tersebut tiba. Dan benar saja, ketika Ko Aiji bergerak aneh dan susah mereka ikuti, keduanya dengan cepat menyiapkan diri dan bersiaga. Karena, ketika Ko Aiji mencecar dengan serangan berbahaya, lengan Siupi Chong cepat menghalanginya sehingga serangan tersebut tidak langsung mengarasi kerudung merah. Tetapi, melihat Siupi Chong menghalanginya, Ko Aiji tidak mengurangi tenaga serangan dan beranggapan apa boleh buat. Jika kakek itu terluka, dia hanya merubah totokan dari yang tadinya untuk memunahkan ilmu silat lawan menjadi totokan untuk melumpuhkan lengan lawan dalam waktu terbatas. Dengan cepat dia menangkis serangan kakek Siupi Chong tetapi kedua lengannya yang penuh hawa mujijat bergerak dengan cepat. Satu memunahkan serangan Siupi Chong jurus di Santiam Hei, memindahkan bukit menimbun samudera. Tangkisan dalam bentuk balik menyerang lengan lawan ini segera disusul dengan lengan sabtunya lagi bergerak aneh dan kemudian menutup dalam jurus Yejauh Leongbun, ikan mercelat ke pintu naga. Benarkah Kakek Siupi Chong dapat merubah serangan yang ditangkis lawan dalam jurus memindahkan bukit menimbun samudera, tetapi yang sama sekali tidak diduganya adalah gerakan kedua yang awalnya terlihat tidak berbahaya tapi tahu-tahu ternyata berisi hawa yang mujijat. Jamari Koaiji dengan cepat menutup jalan darah di pangkal lengannya dan dengan cepat lengan itu pun terkulai ke bawah dan tak dapat digunakan untuk sementara waktu. Tetapi waktu yang dimanfaatkan oleh Koaiji untuk menotok Siupi Chong dengan gerak dan jurus serangan yang mujijat, memakan waktu sepersekian detik dan membuat si kerudung merah punya waktu sepersekian detik untuk mengatur posisinya. Dengan kata lain, dengan terpaksa si kerudung merah membiarkan Siupi Chong menjadi korban dan tidak membantunya. Tetapi sebagai ganti, dia punya waktu yang cukup untuk mengatur barisannya dan mengatur rencana untuk segera dilaksanakan. Benar saja, sebelum Koaiji menyerang kembali, dia sudah berseru. Serang. Tanda petik. Dan bersamaan dengan teriakannya itu, seratusan utusan pencabut nyawa terlihat memasuki maju ke arah arena dan bersiap menyerang. Pada saat bersamaan terdengar bentakan busin HWESIO, tangkap penjahat. Tetapi, sekali ini Koaiji bergerak cepat dan sudah siap. Dia pun membentak dengan suara penuh wibawa dan kekuatan batin yang dasyat. Dia aaaam. Akibatnya busin HWESIO kembali layu, sementara si kerudung merah terdorong sampai dua langkah ke belakang dan terbelalak melihat Koaiji. Koaiji yang tahu waktunya sempit segera berteriak. Biar aku yang menanggung dosa perlawanan kuil Siau Lemsie kepada Chiang Bujin yang dikuasai musuh. Orang yang akan menyembuhkan busin HWESIO sudah ada di kuil Siau Lemsie. Waktunya kuil Siau Lemsie melawan sampah persilatan yang mau menggunakan kekuatan Siau Lemsie untuk kepentingan yang jahat. Memanfaatkan waktu yang hanya sepersekian detik, Koaiji menerjang si kerudung merah yang terdorong ke belakang dan masih belum siap benar. Sementara kakek Siu Picong sendiri, sama dengan si kerudung merah tercekam sesaat dengan bentakan mujijat Koaiji. Serangan kilat Koaiji yang mengarah si kerudung merah sebetulnya masih sempat diikuti dan disaksikan oleh kakek Siu Picong, tetapi sama dengan si kerudung merah, posisi dan kedudukannya sudah runyam. Si kerudung merah hanya punya waktu sepersekian detik untuk memperbaiki posisinya dari ancaman serangan Koaiji, sementara kakek Siu Picong, hanya bisa terperangah melihat ancaman Koaiji terhadap si kerudung merah yang demikian cepat. Untungnya si kerudung merah masih sempat membuang dirinya berguling-guling untuk menghindari dan memunahkan bahaya yang mengancam dari serangan totokan berbahaya Koaiji. Waktu yang cukup bagi kakek Siu Picong untuk turut. Membantu si kerudung merah agar terbebas dari cacaran dan serangan-serangan berbahaya Koaiji. Tetapi, Koaiji yang sudah menghitung langkah si kerudung merah, serta menghitung posisi kakek Siu Picong, dan waktu menyerangnya para utusan pencabut nyawa yang cukup banyak itu, bergerak luar biasa cepat dan anehnya. Dia tidak menyambut Siu Picong yang menyerangnya dari samping kanan, melainkan dengan gerakan manis dan cermat menggunakan gerakan Coa Ong Sim Hiat, ul mencari liang, dia memutari tubuh kakek Siu Picong. Awalnya si kerudung merah dan kakek Siu Picong menduga Koaiji akhirnya membatalkan serangan, padahal sebaliknya Koaiji justru sudah menghitung posisi ini secara sangat cermat dengan ilmu mujijatnya yang dapat memprediksi gerakan lawan. Kemudian dengan cepat luar biasa dan diluar nalar si kerudung merah yang menjadi sasaran dan kakek Siu Picong yang berada di antara mereka berdua, Koaiji bergerak menyerang. Sekali ini dia menggunakan salah satu jurus ampuh dari ilmu mengekang naga yang mujijat dan belum pernah muncul di Tionggoan selama ini. Yakni jurus Han Motu Weeho, setan kedinginan mengejar api, dengan jari tunggalnya menutup ke Hoa Kei Hiat, jalan darah di bagian bunda kiri kerudung merah. Kakek Siu Picong tidak menduga jika Koaiji tidak menyerang dirinya dan bergerak licin memutarinya dengan cepat sementara si kerudung merah belum cukup sadar jika sasaran utama tetaplah dirinya. Dia baru mulai sadar ketika atotokan dari ilmu mengekang naga sudah tinggal beberapa inci saja dari pundak sebelah kirinya. Ketika akhirnya dia berusaha membuang dirinya ke samping untuk tidak membuat pundak kiri tertotok lawan, dia memang masih dapat melakukannya. Tetapi, kagetnya bukan buatan ketika jari tunggal Koaiji masih tetap memburunya dengan kecepatan tinggi dan bahkan beberapa saat kemudian terdengar dengusan tertahannya yang diikuti dengan tubuhnya yang terbanting dengan bunyi benturan ke bumi yang sangat keras. Bukh! Semua terkejut ketika si kerudung merah terbanting ke tanah. Tetapi, adalah Kakek Siu Picong adalah yang paling kaget. Karena debuman keras bumi itu bagaikan benturan benda berbobot berat ke bumi. Dan sudah tentu dia menyaksikan tubuh si kerudung merah membentur bumi dengan berat tak tertahan. Apakah, apakah tanda tanya desisnya dengan hati tergetar? Dan benar, dugaannya memang betul. Debuman keras itu adalah tanda musnahnya kepandayan sejati si kerudung merah yang memang menjadi sasaran utama Koaiji. Karena dialah kerudung merah yang mengendalikan dan mengatur gerak dan kalimat Bu Sin Hoa Siu, dalam artian membuatnya seperti boneka mainan. Artinya, tokoh itulah yang selama ini membuat dan mengatur Siu Lim Siu dengan mengendalikan pikiran dan semangat Bu Sin Hoa Siu melalui ilmu sihirnya. Dan nyaris saja kuil Siu Lim Siu tertimpa bencana besar jika strategi busuknya benar-benar tercapai dengan Bu Sin Hoa Siu dalam genggamannya. Melalui dia, komplotan mereka dapat mengatur dan memerintahkan anak murid Siu Lim Siu dalam mendukung gerakan-gerakan dan niat busuk mereka. Jika diceritakan secara detail, maka sejak bentakan di AAAAAM Koaiji yang penuh hawa mujijat sampai tertotoknya si kerudung merah, terjadi dalam hitungan tidak lebih dari 2 detik belaka. Bahkan mungkin kurang dari 2 detik, karena Koaiji memburu waktu dan sekaligus memanfaatkan posisi tergempurnya si kerudung merah melalui bentakan mujijatnya. Koaiji sendiri sebetulnya masih kurang paham jika bentakannya tadi memiliki daya serang yang sedemikian mujijatnya, dan ini belum pernah diduga sebelumnya. Bukan hanya si kerudung merah seorang, karena bahkan kakek Siu Picong yang hebat sekalipun sempat terdorong dan sampai kehilangan pegangan. Untuk sepersekian detik lamanya. Dan karena itu, secara otomatis kakek Siu Picong yang hebat itu tidak lagi memiliki waktu yang memadai untuk berkesempatan dan mampu menyelamatkan posisi si kerudung merah yang menjadi demikian rawan. Dan semua kejadian itu terjadi pada saat yang sangat tepat, berlangsung hanya dalam hitungan beberapa detik belaka sebelum akhirnya utusan pencabut nyawa tiba untuk menggempur posisi Koaiji. Artinya, Koaiji tinggal menghadapi para utusan itu tanpa khawatir Bu Sin Hwasio digunakan untuk memerintah para murid Siaulim Siae. Setelah menotok roboh dan memunahkan ilmu silat si kerudung merah, dengan cepat Koaiji berkebuat ke arah posisi dari Bu Sin Hwasio. Hanya sedetik sebelum para penyerang tiba dan menerjang datang. Dengan cepat dia menotok tubuh Bu Sin Hwasio yang kembali dia mematung dan kehilangan ingatan dan kemudian berteriak kepada Hwasio-Hwasio kuil Siaulim Siae. Bu Sin Loh Chiam Puei sudah ku kuasai. Ku jamin dia dapat disembuhkan, tetapi saat ini kita harus melawan para perusuh kuil Siaulim Siae. Bentakan suara Koaiji sungguh berpengaruh. Suasana menjadi kacau karena pada saat itu para penyerang sudah menyerbu tiba. Tetapi, Hoat Bun Sian Su melihat Koaiji sudah menguasai Bu Sin Hwasio segera berseru. Serang para perusuh. Bahkan dia sendiri ikut maju menyerang diikuti seluruh Hwasio angkatan Hoat. Sesaat berikutnya nyaris seluruh kekuatan Siaulim Siae bergerak untuk mengurung utusan pencabut nyawa. Dengan sangat cepat para perusuh itu terkurung di tengah-tengah, bahkan karena Hoat Bun Sian Su yang langsung memimpin, dalam waktu singkat para perusuh terjebak dalam barisan Lohontin. Bukan hanya itu, dalam waktu kurang dari semenit, sudah ada tahun 2020-an utusan pencabut nyawa yang terpukul jatuh dalam barisan Lohontin. Sementara itu, kakek Siu Pichong dan nona Sialan Interpaku di tempat mereka dan seperti tidak tahu harus melakan apa. Saat itu, Sialan Interkejut karena ternyata memang benar Koaiji datang untuk membantu kuil Siaulim Siae. Tetapi, egonya yang tinggi membuat dia enggan turun tangan membantu. Sementara di pihak kakek Siu Pichong, dia kaget dan terpukul kebanggaan serta harga dirinya. Karena dia melihat jika misinya ke kuil Siaulim Siae untuk membantu. Si kerudung merah boleh dikata sudah nyaris emruk dengan jatuhnya si kerudung merah. Bahkan saat itu busin huwasyo sudah dapat dikuasai Koaiji. Siu Pichong tambah nelangsa melihat puluhan utusan pencabut nyawa berturuk-turuk terpukul jatuh dalam barisan Lohontin. Tokoh terhebat mereka, si kerudung merah sudah terlebih dahulu jatuh keok di tangan Koaiji, otomatis barisan utusan pencabut nyawa porak-poranda dan mulai kehilangan semakin banyak orang. Sementara barisan tersebut kocar kacir dan mulai kehilangan banyak anggotanya, tiba-tiba terdengar suara teriakan datang dari kejauhan. Suara itu memiliki wibawa yang luar biasa. Bukan hanya mampu untuk membangkitkan semangat para utusan pencabut nyawa, bahkan busin huwasyo yang dalam kekuasaan Koaiji nampak bergerak-gerak gelisah. Tetapi, totokan seorang Koaiji pada zaman sekarang, boleh dikatakan merupakan totokan yang belum dikenali oleh tokoh-tokoh kelas utama Tionggoan. Mana bisa seorang busin huwasyo yang kehilangan ingatan membuka totokan mujijat tersebut? Bahkan pun alunan suara yang mujijat itu, tak sampai mampu membuat busin huwasyo bergerak dan bebas dari totokan Koaiji, sehebat apapun tokoh siaulim sia itu. Tetapi yang hebat adalah, pergerakan barisan lohantin terpengaruh dan terlihat melambat, menjadi kurang kokoh. Sementara itu pergerakan para utusan pencabut nyawa justru berubah menjadi semakin garang dan bersemangat. Bahkan dalam waktu singkat ada empat, empat, orang huwasyo terluka berat oleh perlawanan para perusuh yang menghebat itu. Jika dibiarkan, tentunya barisan lohantin pasti akan dapat bobol dan mengalami kekalahan hebat. Koaiji dengan jeli dapat melihat dan memahami sebab dari keadaan tersebut. Tidak salah lagi, ini pasti pengaruh mujijat suara yang sedang mengelun dan mempengaruhi pikiran banyak orang tersebut. Koaiji yang sudah dapat memastikan bahwa suara yang dilepas dari kejauhan itu mempengaruhi huwasyo siaulim sia dalam barisan lohantin, dengan cepat memastikan keadaan busin huwasyo terlebih dahulu. Dan setelah melihat keadaannya semakin tenang setelah ditotok sekali lagi, maka tiba-tiba Koaiji melepaskan suara sejenis yang dilepaskan orang dari jauh tersebut. Sebuah serangan menggunakan suara, atau penyaluran tenaga melalui suara dan mengakibatkan terjadinya pergulatan yang luar biasa, tak lazim terjadi. Tarung antara kekuatan suara yang memiliki perbawa mujijat. Utusan pencabut nyawa yang tadinya mulai kokoh dan sanggup melukai beberapa huwasyo, bahkan baru saja mampu membunuh salah seorang huwasyo siaulim siye, kembali tiba-tiba terserang. Dan karena barisan Lohontin dengan cepat pulih dan membentengi diri dengan doa-doa Buddha, maka utusan pencabut nyawa kembali tak sanggup mengimbangi serangan barisan Lohontin. Mereka kembali terdesak hebat. Kematian salah satu anggota barisan Lohontin yang kemudian digantikan murid lainnya, membuat barisan Lohontin menjadi semakin kokoh dan semakin garang. Dalam waktu singkat mereka dapat kembali memukul roboh lima orang perusuh dan melukai mereka secara berat dan tak dapat bangun lagi. Barisan Lohontin memang tidak membunuh lawan-lawan mereka, tetapi dalam keadaan terdesak dan menyangkut keselamatan kuil, mereka kini bertindak keras. Merski tidak membunuh lawan, tetapi melukai mereka secara hebat. Tetapi, keadaan pertarungan itu sangat tergantung pertarungan antara Kuai Ji dengan lawannya yang tidak nampak. Kakek Siu Picong terlihat sekali-sekali ingin menyerang Kuai Ji, tetapi keberadaan Sialan In di sana membuatnya repot dan serba salah. Karena meski Sialan In seperti tidak bersahabat dengan Kuai Ji, bahkan cenderung bermusuhan, tetapi pada saat itu, keduanya sama-sama membela keselamatan Siu Lim Siye. Itu sebabnya pertarungan antara Kuai Ji melawan si penyerang dari jarak jauh, berlangsung cukup seru. Meski kakek Siu Picong. Sadar, kalau pihaknya sedikit lebih lemah dibandingkan Kuai Ji. Ini terlihat jelas dari pertarungan antara Barisan Lohontin dengan Utusan Pencabut Nyawa. Utusan Pencabut Nyawa lebih sering terdesak dan jumlah mereka terus-menerus berkurang, sementara Barisan Lohontin boleh dibilang baru tiga orang yang terluka selama tarung mereka terjadi. Itu pun setelah campur tangan serangan suara mujijat dari kejauhan tersebut. Tetapi, kakek Siu Picong paham laka, posisi mereka sudah teramat runyam. Tinggal menunggu waktu untuk benar-benar terpukul mundur. Perlahan-lahan alunan suara teriakan Kuai Ji menjadi semakin dominan dan mendesak suara lawannya. Hal itu juga terlihat dari semakin jarangnya Utusan Pencabut Nyawa menyerang Lohontin, jikapun mereka dapat menyerang, hanya dalam dua atau tiga jurus belaka. Setelah itu, mereka kembali diserang sampai sepuluh jurus, dan biasanya setiap putaran mereka dicecar dan diserang itu, ada sekitar dua atau tiga anggota Utusan Pencabut Nyawa yang jatuh terpukul. Posisi yang sudah terdesak itu tentunya disadari dan diketahui oleh si pendatang misterius yang membantu dengan suara mujijatnya namun ditandingi Kuai Ji tersebut. Dalam keadaan yang sudah runyam itu, beberapa saat kemudian, alunan suara mujijat berhenti, namun seiring dengan itu terdengarlah bentakan dengan suara menggelegar. Tahan. Sedetik kemudian, di halaman kuil si Om Lim Siye sudah bertambah dengan seseorang yang misterius. Dandanannya persis dan serupa dengan Utusan Pencabut Nyawa dan juga si kerudung merah hanya saja, dia mengenakan kerudung berwarna lain, yakni berwarna ungu. Dan begitu munculkan diri pandangan matanya langsung mengarah ke tubuh si kerudung merah. Dan melihat keadaannya, sinar metu dan tindakannya berubah menjadi sangat serius. Bahkan dia pun berkata dengan suara berat dan terasa hawa amarah yang tak tertahan. Engkau memunahkan kepandaian Gerosute, adik perguruan kelima? Wajahnya menoleh ke arah Kuaiji dengan mata nyalang dan jelas menyambar dasyat seakan ingin menghanguskan tubuh Kuaiji dengan pandangan mata marah membara itu. Terasa betul hawa mematikan memancar dari tubuhnya, bahkan sinar matanya memancar bukan hanya membara dan penuh dendam. Bahkan menyiratkan hawa mujijat yang pekat. Tetapi dengan tenang Kuaiji menjawab, Benar, memang aku yang memunahkan kepandaian manusia yang sangat licik dan berbahaya itu. Apakah engkau keberatan dan ingin melakukan pembalasan? Sudah sangat tepat jika engkau datang menagihnya langsung kepadaku dan bukan kepada orang lain. Itu pun jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukan upaya pembalasan itu, sebab jika tidak, engkau pun tidak akan dapat berlalu dari tempat ini dalam keadaan selamat. HMM, sayang aku terlambat beberapa waktu lamanya. Sungguh tidak ku sangka jika keterlambatanku mengorbankan Gerosute. Apa boleh buat, sebagai kakak seperguruannya aku harus menagih hutang atas rekening yang engkau timpakan ke pihak perguruanku, dan, bukankah engkau yang menamakan dirinya Tian Liong Kuai Hiap dan terus-menerus menentang dan menjatuhkan banyak korban di pihak utusan pencabut nyawa kami tanda tanya. Hebat, orang yang mengaku kakak seperguruan, Su Heng, dari si kerudung merah jadi kagum juga. Dia melihat betapa sangat tenang, penuh percaya diri dan tidak takut koaiji dalam memandangnya. Karena itu, dia sendiri menjadi kaget dan berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Pengalamannya menunjukkan, menghadapi tokoh yang sangat tenang dan penuh percaya diri, berarti menghadapi tokoh yang hebat dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sekuat tenaga dia memadamkan keangkuhan serta kesombongnya dan mulai menjadi lebih awas dengan suasana sekelilingnya. Sekejap dia sadar, posisinya sangat sulit karena selain Bu Sin Ho Sio kini sudah dikuasai kembali oleh pihak Siao Lim Si Yee, jumlah dan kekuatan pihaknya jelas sudah kalah jauh. Dengan jumlah utusan pencabut nyawa yang kini tinggal setengahnya dan hanya berdua dengan kakek Siu Pichong, jelas mereka bukan lawan pihak Kuil Siao Lim Si Yee. Jangankan Kuil Siao Lim Si Yee, melawan Tian Leong Kuai Hiap saja mereka seperti akan kesulitan, apalagi masih ada nona Sialan In yang sekejap ditaksirnya memiliki kepandayan yang bukannya rendah. Hahaha, baiklah, engkau bersiaplah orang aneh, aku akan segera menagih hutang perguruanku dan aku tidak akan main-main. Hoat Bun Sian Su, siagakan semua angkatan Hoat, ada musuh-musuh hebat dan bahkan mungkin sehebat atau lebih hebat dari orang yang mengaku suheng dari si kerudung merah sedang. Berada di sekitar Kuil Siao Lim Si Yee ini. Segera lindungi Bu Sin Ho Sio, beliau sudah kutotok dengan totokan khas dan istimewa, hanya aku yang akan dapat melepaskannya nanti. Jika memang bisa, mintalah nona itu ikut membantu, karena jika kakek Siu Pichong itu sampai ikut membantu menerjang kita, maka keadaan sangat berbahaya. Sambil bertanya-jawab dengan lawannya yang baru, Kuai Ji masih sempat memberi peringatan kepada Hoat Bun Sian Su. Bukan apa-apa, secara tiba-tiba sementara Kuai Ji berkata-kata dan saling intimidasi dengan suheng si kerudung merah, dia merasa sesuatu yang hebat, tidak kurang dari lawan yang berada di depannya seperti berada di sekitar Kuil Siao Lim Si Yee. Tidak salah lagi, pihak lawan masih menyimpan seorang atau bahkan mungkin lebih musuh yang hebat. Dan karena itu dia mengingatkan Hoat Bun Sian Su untuk sebaiknya berhati-hati dan bersiaga. Sekaligus juga memberi saran jika memang bisa, agar nonasya diajak untuk ikut membantu, tanda bahwa keadaan memang sangat berbahaya. Saran Kuai Ji memang didengar dan diikuti oleh Hoat Bun Sian Su. Dia pun segera memanggil Hoat Kek Hoesyo bersama seluruh sutenya dari angkatan Hoat untuk secara bersama melindungi Bu Sian Hoesyo, Toa Supek mereka. Pada saat itu, jumlah utusan pencabut nyawa yang berada dalam kurungan barisan Lohontin tinggal separoh jumlahnya dan merekap pun tidak lagi mampu berbuat banyak. Kepungan hebat barisan Lohontin membuat mereka semakin tak berdaya dan tinggal berusaha untuk menjaga diri masing-masing. Bahkan ketika Hoat Kek Hoesyo beranjak pergi menjaga Bu Sian Hoesyo, barisan Lohontin tidak kehilangan kekuatannya dan terus mendesak para utusan pencabut nyawa tersebut. Sementara itu, sebuah seragapan pukulan dari si Kerudung Ungu sudah mengarah kepada Kuai Ji dan kekuatan pukulan itu bahkan tidak kalah dengan pukulan Siu Picong. Atau bahkan mungkin masih berada sedikit di atasnya. Tentu saja Kuai Ji tidak mau berayal, dengan cepat gerak mujijatnya yang sudah menyatu dengan tubuh dan semangatnya sudah menggerakkan kakinya. Entah bagaimana, si Kerudung Ungu tak sanggup untuk mengikutinya, tahu-tahu Kuai Ji sudah berada di samping kanannya bahkan sekejap kemudian sudah berada di sebelah kanannya. Dan ketika si Kerudung Ungu berusaha terus mengejarnya, sebuah serangan jari Kuai Ji dengan serta-merta memunahkannya. Keadaan ini membuat si Kerudung Ungu segera mengerti jika sudah bertemu lawan yang setimpal dan berat. Tetapi tentu saja dia tidaklah dengan mudah menyerah. Bahkan dengan cepat dia sudah kembali menerjang dan kini meningkatkan kekuatan iwakangnya untuk mendesak Kuai Ji, jika dapat, dalam sekali serang dia ingin segera mencelakai jiwa Kuai Ji. Tetapi sayangnya, Kuai Ji yang beroleh pengalaman tempur luar biasa banyaknya sepanjang hari ini, sudah mengalami kemajuan yang luar biasa pesatnya. Bahkan jadi semakin sempurna dengan mengalami serangan dan terjangan si Kerudung Ungu. Hal yang membuatnya mulai menjadi semakin yakin dengan Kerudung menakar kekuatannya dalam memukul ataupun menangkis. Siup Pichong dan Sialan In tidak pernah menduga bahwa mereka terhitung banyak berjasa bagi Kuai Ji, karena ketika melawan mereka berdua, justru adalah momentum yang sangat membantu Kuai Ji dalam upaya lebih mendalami, memahami dan menyempurnakan kekuatan ilmu pukulannya. Memahami langkah-langkah mujijatnya serta memahami sampai di mana kekuatan iwakangnya dapat dipergunakan. Bahkan lebih dari itu, dia pun mencoba ilmu-ilmu lainnya termasuk ginkang, iwakang, ilmu menotok dan dia menemukan betapa semua ilmu yang dapat digunakan memiliki manfaat yang tidak kecil. Apalagi, yang paling mengembirakan bagi Kuai Ji adalah, semua gerakan yang diprediksikannya mengikuti kitab mujijat yang dikuasainya secara Sempurna sekarang ini, ternyata tidak meleset. Dia semakin yakin dan percaya dengan pengetahuan gerakan manusia itu. Pengetahuannya yang terakhir justru semakin mantap dan matang dengan tarungnya melawan si Kerudungumu. Entah mengapa dia dapat membaca arah serangan serta perubahan-perubahan yang sangat cepat oleh lawannya yang hebat itu. Dan dengan mudah dia bergerak memunahkan serangan lawan bahkan sekali-sekali dia mendesak serta lebih dahulu menyerang untuk mengantisipasi serangan hebat lawan. Semakin lama Kuai Ji semakin asik sendiri, dan justru semakin menikmati pertarungan itu. Dia kelihatannya seperti terdesak dan lebih banyak menghindar atau memotong semua alur serangan lawan. Tetapi si Kerudungungu kaget bukan main karena Kuai Ji ternyata tidak dapat dia peapakannya, karena semua serangannya dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan ketika dia pun merancang serangan maut, masih dapat dengan mudah diantisipasi dan dipunahkan Kuai Ji, bahkan sesekali dilontarkan atau dibelokan angin serangan dan kekuatan pukulannya. Luar biasa. Seandainya si Kerudungungu tahu bahwa dia seperti sedang melatih Kuai Ji menjadi semakin hebat dan istimewa, maka dia tidak akan serampangan mengeluarkan gaya dan jurus-jurus mujijat. Karena dengan Keru tersebut, dia seperti memberi kesempatan istimewa kepada Kuai Ji untuk berlatih dan semakin menyempurnakan kemampuan dalam bertempur. Adalah kakek Siu Picong yang pada akhirnya sadar dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah mengamati sekian lama berlangsungnya pertarungan Anata Kerudungungungu dan Kuai Ji, dia menjadi sangat curiga dan mulai mengamati keadaan Kuai Ji. Dia melihat bagaimana Kuai Ji banyak sekali mengalami kemajuan ketika melawannya dan jelas dapat melihat bagaimana Kuai Ji terus dan terus mengamati, menganalisis dan kemudian memukul, menyempurnakan gerakannya sendiri. Dan sadarlah dia apa yang sedang terjadi. Kagetlah dia. Maka dengan suara dalam dia pun berkata, Kerudungungungu, lawanmu sedang berlatih dan mengamati jurus serta ilmumu, dia sungguh-sungguh manusia aneh dan mujijat, lebih baik engkau berhati-hatilah. Karena semakin lama dia semakin hebat dan semakin lihai. Kalimat Siu Picong ini bukan hanya membuat Kerudungungungu kaget setengah mati, tetapi juga membuat Sialanin menjadi sadar sepenuhnya. Kalimat itu membuat Nonalanin mengerti mengapa seperti ada jeda ketika Kuai Ji bertahan dan menyerang hebat meski sebenarnya dapat mendesaknya lebih jauh. Melihat dan mengamati lebih jauh lagi, dia sadar bahwa memang benar, Kuai Ji terlihat seperti sedang melatih diri sendiri dalam pertempuran yang sesungguhnya. Hoat Bun Siansu sebagai seorang tokoh besar dari Siaulim Siyie, juga dapat melihat kejanggalan itu. Memang, semua tertutupi karena Kuai Ji memiliki kemampuan gerak yang mujijat dan tak tertandingi. Selain tentu saja kekuatan Iwakang yang juga luar biasa kuatnya. Dan paling akhir Kerudungungungu juga dapat menyadari keandahan Kuai Ji sekaligus kemujijatannya, dia jadi tersadarkan atas semua kecurigaannya selama pertarungan ini. Dan Dambiam diangeri dengan kemampuan dan kepandayan Kuai Ji yang sebenarnya tidaklah banyak menyerang, namun tidak mampu didesak dan dipojokannya. Bagaimana jika kemudian dia diserang habis-habisan olehnya?